yep assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi di channel sidik mendes ini teman teman nah pada hari ini saya mau kasih tau ke teman teman bagaimana cara untuk mengecek dan mengetes satu buah power supply menggunakan satu buah apometer seperti ini ataupun multimeter ya berhubung ini power supply yang kemarin kemarin saya perbaiki dengan kasus mati total mungkin tidak ada salahnya jika saya memberikan cara untuk bagaimana cara mengetes power supply ini apakah dalam kondisi baik ataupun rusak oke kita langsung saja untuk mengeceknya pertama-tama kita sambungkan input AC 220V ke PLN di power supply ini menggunakan kabel seperti ini ya seperti ini kita sambungkan nah berhubung ini tegangan AC teman teman tidak perlu khawatir jika terbalik dalam pemasangannya karena ini adalah arus bolak balik ataupun tegangan AC yang tidak mengharuskan kita untuk menyesuaikan polaritasnya ya teman teman namun langkah baiknya juga kita menaruhnya sesuai petunjuk ya gitu oke nah teman teman saya sudah memasangkan power supply ini ke kabel ini sekarang kita colokan power supply ini ke stop kontak ataupun ke listrik PLN 220V bismillahirrahmanirrahim nah teman teman bisa teman teman perhatikan ya disini untuk lampunya sudah menyala nah sekarang kita tinggal mengukur power supply ini menggunakan multimeter seperti ini nah untuk caranya kita putar untuk skalanya skala disini ke kali 50 ataupun ke jarumnya ini ke 50 ya seperti ini nah lalu kita tempelkan nah teman teman bisa teman perhatikan ya disini ada volt negatif negatif positif dan positif nah kita tinggal menaruh probe sesuai positif dan negatifnya ataupun polaritasnya oke kita klik begini kan kita pasangkan positif ke positif negatifnya ke negatif seperti ini ya teman teman nah teman teman bisa teman teman perhatikan ya disini power supply ini sudah terbaca sekitar 12 sampai 13 volt ya nah menandakan power supply ini sudah menyala mengeluarkan tegangan yang sesuai dan semestinya yang keluar dari power supply ini nah teman teman 12 sampai 13 volt ya teman teman jadi bisa saya simpulkan power supply ini dalam keadaan baik ya teman teman melalui metode pengukuran yang kita lakukan menggunakan lampometer ini nah selanjutnya jika kita sudah tahu power supply ini dalam kondisi baik kita akan coba untuk menyalakan satu buah lampu LED menggunakan power supply ini yang bertegangan 12 volt ya seperti power supply ini maksud saya seperti lampu LED seperti ini ya teman teman kita akan coba colokan apakah power supply ini bisa menyalakan lampu LED ini kita akan tahu hasilnya setelah kita mencobanya oke kita akan coba colokan dulu ya oke teman teman kita akan langsung untuk mencolokkan lampu LED ini ke power supply ini nah di step ini teman teman harus sangat teliti ya disini kita tidak boleh terbalik dalam pemasangannya nanti jika kita terbalik dalam pemasangannya lampu LED ini akan terbakar atau bahkan power supply ini akan menjadi rusak karena kita salah dalam pemasangan polaritas sebuah lampu LED nya nah untuk pemasangan polaritas teman 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 harus sangat-sangat teliti ya mau itu pasang dinamo mau pasang lampu LED ataupun yang lainnya ya sensor ataupun itu whatever is that nah teman teman harus teliti ya dalam menentukan ataupun pemasangan positif negatifnya karena ini berbahaya ya teman teman nah kita taruh positif ke positif seperti ini negatifnya ke negatif setelah kita seperti ini kita tutup lalu kita akan coba colokan kembali ya apakah power supply ini bisa menyalakan lampu LED ini kita akan tahu bismillahirrahmanirrahim yup ya teman teman bisa teman teman perhatikan ya lampu LED nya sudah menyala sangat terang sekali yang menandakan power supply ini bisa menyalakan bisa menyalakan lampu LED ini dan kita bisa asumsikan untuk power supply ini dalam kondisi baik dan tidak ada masalah karena kita telah mencobanya untuk menyalakan lampu LED yang bertegangan 12V menggunakan power supply 12V juga oke teman teman kita cabut nah setelah kita cabut kita cabut lagi kita cabut untuk lampu LED nya kita cabut juga nah seperti ini kita cabut juga ya untuk ininya nah teman teman nah jadi teman teman itulah sedikit cara yang bisa saya bagikan kepada teman teman bagaimana cara mengecek satu buah power supply seperti ini teman teman bisa melakukan cara yang saya lakukan ini untuk power supply komputer power supply switching seperti ini ataupun power supply yang lainnya yang bertegangan 12V untuk menyalakan lampu LED ini ataupun jika teman teman mempunyai power supply yang up to 12V ya yang artinya lebih dari 12V bisa teman teman sesuaikan pengukurannya di apometer ini dan bisa teman teman untuk mengaplikasikannya mengeceknya ini menggunakan perangkat yang sesuai tegangan keluarannya dari power supply ini berhubung disini power supply nya hanya bertegangan 12V 5,5A jadi saya menggunakan lampu LED ini sebagai bahan percobaan untuk menentukan power supply ini dalam keadaan baik ataupun rusak seperti itu teman teman nah alhamdulillah teman teman kita sudah di ujung video buat teman teman yang sudah nonton video ini sampai habis saya ucapkan terima kasih kepada teman teman yang sudah menonton video ini mudah mudahan teman teman bisa mengambil manfaat dari video ini jangan lupa untuk klik like dan subscribe video ini dan nyalakan lonceng notifikasinya biar teman teman gak ketinggalan video selanjutnya dari channel ini so walhamdulillah beralamin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh